Intro Kita kumpul ada 3 Yang pertama itu adalah anak kurang tahunya maksud dan tujuan dari PPA Nah jadi bisa dibilang tujuan itu kan kunci seseorang untuk dapat menjaga komitmen dan usaha agar tujuannya itu tersapai Dalam hal ini kurangnya sosialisasi akan maksud dan tujuan PPA itu sendiri Mungkin membuat sebagian anak merasa bahwa mereka tidak mempunyai tujuan dari mengikuti kegiatan ini Yang membuat mereka berpikir ini hanyalah kegiatan yang harus mereka ikuti setiap sore atau pulang sekolah Namun esensinya tidak bisa mereka serakir, tidak bisa mereka resah Sehingga faktor yang menghambat seseorang untuk bisa konsisten dalam PPA adalah Kurangnya anak dalam memahami apa yang ia dapatkan atau apa yang akan ia raih dalam mengikuti kegiatan Contohnya sama halnya dengan belajar Seorang anak akan bisa menjaga konsistensinya jika ia mengetahui target dan tujuan serta hasil yang akan ia dapatkan ke depan Contohnya mengikuti ujian dan mendapatkan nilai yang bagus Yang akan membuat dirinya merasa bahwa di masa depan nanti Ia akan berterima kasih kepada dirinya di masa lalu atas jenakan positifnya Sehingga ia bisa mendapatkan apa yang ia harapkan dari doa dan usahanya Yang kedua Tidak semua anak itu bisa mendapatkan modal bimbingan yang sama Setiap anak memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda Dimana ada yang sulit diatur, sulit bersosialisasi dan cenderung pemalu atau rendah diri, percaya diri, dan lain-lain Mereka tidak bisa diharapkan dalam satu modal pemberian bimbingan yang sama Karena bisa jadi justru ada hal-hal tak terduga yang ada dalam isi kepala mereka Contohnya, anak yang sulit diatur mungkin lebih memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan teguran yang sangat keras Serta stigma bahwa mereka adalah anak yang sulit memahami materi Anak yang sulit bersosialisasi dan cenderung rendah diri Mungkin memiliki banyak ide dan pendapat yang ada dalam pikirannya Namun sulit untuk disampaikan karena ia ini suasana yang lebih bisa mergai vivasi dan tidak memaksanya untuk melihat seperti orang lain Serta untuk anak yang percaya diri Mungkin apa yang mereka tampilkan tidak akan sesuai dengan apa yang diminta Karena mereka cenderung menutup kecidaksempurnaan mereka Alias memaksa untuk terlihat benar walaupun sebenarnya keliru atau salah Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan alkitab yang kurang bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata Karena alkitab mungkin dianggap sebagai kitab suci yang sulit beradaptasi langsung dengan kultur masyarakat yang kaku Maksudnya sendiri, hal ini bisa jadi karena anak-anak akan sulit memahami Bahwa alkitab sebenarnya sangat berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di dunia manapun Mereka mungkin memahami bahwa kitab perjanjian lama yang sangat kaku itu tidak bisa masuk ke dalam arit istiadat tempat mereka tinggal Padahal aturan yang sangat kaku itu hanya berlaku bagi orang Yahudi Begitupun dengan perjanjian baru Mungkin mereka merasa bahwa hanya orang sesempurna Yesus yang bisa melaksanakan hukum kasih Padahal kitab itu justru menunjukkan bahwa manusia yang lemah tidak mungkin mengikuti aturan kaku hukum Taurat Melainkan hanya kasih Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka Yang dimana ini menunjukkan bahwa sebenarnya adat istiadat suatu bangsa dalam alkitab Tidak secara mutlak harus diterapkan dalam kebudayaan kita yang berbeda Karena inti dan esensi dari kitab tersebut mengajarkan cinta kasih Tuhan yang tidak memandang makhluk Dan berlaku bagi segala bangsa dengan adat istiadat yang berbeda Dan menunjukkan bahwa ajaran alkitab justru dapat beradaptasi dengan budaya masyarakat manapun Selanjutnya, solusi dari tiga masalah tadi Yang pertama, buat mereka tahu akan tujuan yang mereka raih Maksudnya sendiri adalah hal ini penting untuk membuat mereka merasa tidak sia-sia dalam mengikuti kelihatan tersebut sejak dini Mungkin hal-hal yang bisa diberitahui adalah Seperti apa itu PPA, tujuannya apa, dan implementasinya itu secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu apa Karena kita sendiri memahami betul apa itu PPA saat ada backing presentasi ini Jadi, yang kita tahu PPA itu selama ini adalah kegiatan yang diikuti untuk Sekedar untuk kegiatan setelah pulang sekolah, untuk menulis surat untuk sponsor Ataupun menunggu hadiah dari sponsor satu lantan atau natal Mungkin ini yang kita tahu yang kebanyakan pikiran orang tua ataupun anak-anak Yang kedua, memberikan tindakan yang berbeda tanpa harus membuat mereka terlihat berbeda Maksudnya, tidak harus tiap anak yang memiliki keperbedaan yang berbeda itu harus dibimbing oleh mentor yang berbeda Tapi maksudnya adalah bagaimana mentor bisa memahami kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan terhadap mereka Tanpa harus membuat mereka merasa berbeda karena perbedaan perlakuan mentor terhadap mereka Yang ketiga, menginterpretasikan atau berikan pandangan mereka seperti anak kecil yang diajari oleh orang tua Dan tidak seperti pendeta yang menghutbah Jumaat Jadi, berikan mereka maksudnya sesederhana mungkin dari tema yang diambil dari ayat dikitab Agar mereka tidak merasa bahwa alkitab adalah buku yang mengajarkan sesuatu yang mutlak harus dapat mereka laksanakan Melainkan buku itu adalah salah satu pedoman dan pengarah jalan kita Untuk dapat mengimplementasikannya secara nyata Berdasarkan peran dalam sekolah, pertemanan, serta pelayanan dalam gereja